PENEMUAN MAYAT Dan melihat ada sosok yang tengkurap di tanah Namun karena pengendara tersebut tidak berani mengecek Lantas ia mencari pihak kepolisian untuk datang ke lokasi Dalam hitungan menit, sejumlah petugas kepolisian berdatangan Dan langsung melakukan pengecekan terhadap tubuh yang ditemukan tengkurap Pada pangkalan ojek terminal Mabun Sempat diperiksa nadinya oleh polisi dan ternyata sudah meninggal Kata warga setempat yang pertama kali melihat mayat tersebut Penanganan pun langsung dilakukan oleh pihak kepolisian Mulai dari olah TKP, pengumpulan data dan evakuasi jasad Informasi terhimpun, mayat tersebut merupakan tukang ojek di pangkalan ojek terminal Mabun Ia diketahui aktif di pangkalan ojek selama sebulan terakhir Dari hasil pemeriksaan petugas di lapangan dan pasca evakuasi Pihak kepolisian mendapat keterangan dari keluarga mayat yang ditemukan Disampaikan oleh Kapolres Tabalong melalui Kasihumas Polres Tabalong, Ibtu Sutargo Identitas mayat yakni laki-laki atas nama Muksin 51 tahun warga desa Tanta Kecamatan Tanta Hulu, Kabupaten Tabalong Mayat laki-laki tersebut ditemukan pertama kali oleh warga setempat pada pangkalan ojek di terminal Mabun Kecamatan Murung Pudak, Tabalong, kata Ibtu Sutargo Menurut keterangan saksi di lokasi, yakni Hamidah 62 tahun sebelum ditemukan meninggal Muksin sempat terlihat berjalan menuju warung Hamidah di terminal Namun kemudian kembali ke pangkalan ojek Muksin diketahui merupakan tukang ojek di kawasan tersebut yang baru manggal di terminal Mabun Sejak pagi, ia sudah beraktifitas di pangkalan Hamidah juga sempat melihat cara jalan muksin yang mulai sempoyongan Namun setelah itu ia tidak memperhatikan muksin lagi Rupanya, ketika menuju pangkalan ojek, muksin terjatuh dan tidak ada yang menyadari keadaan laki-laki tersebut Terlebih saat kejadian, pangkalan ojek pun masih sepi Warga yang melihat adanya tubuh telungkup di pangkalan ojek, langsung menimbulkan kecurigaan Lalu kejadian itu dilaporkan kepada pihak kepolisian dan ditangani Disampaikan oleh kasih humas Polresta Balong Mayat muksin ditemukan dalam keadaan telungkup di samping kendaraan yang biasa ia pakai untuk ojek Jasad muksin menggunakan celana jeans warna biru, jaket parasut warna coklat dan sepatu warna putih merah Sementara barang-barang yang ditemukan di sekitar TKP di antaranya kendaraan skuter metik warna biru Dua unit handphone warna putih dan merah Uang tunai Rp 220.500 dan obat merek Parames sebanyak 5 biji Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia